Intro Meraikan hurba yang karakter 73, ribuan TNI dan polis serta masyarakat yang ada di kota Batam kompak mengayu sepeda keliling kota Batam, Minggu 30 Juni 2019 Kekompakan ini nampak tergambar dan raut wajah penuh keceriaan antara TNI dan polis serta masyarakat yang begitu semangat mengayu sepeda kelilingi kota Batam yang dimulai sejak pagi hari Sebelum kegiatan mengayu sepeda pancal atau bahasa kerennya GOES peserta yang hampir mencapai 3 ribuan ini melakukan semangat sepeda yang langsung dipandung di sumpah cantik di atas panggung yang menambah suasana pagi hari di lapangan dataran engkup putri begitu semangat Terima kasih telah menonton! Dalam kegiatan tersebut, Kapoldak Epo, Irjen Polisi Andap Budi Revianto didampingi Dandan 033 Wira Pratama Peri JN TNI Gabrilema ikut melepas para peserta GOES Dalam rangka hari Bayangkara ke-73 tahun 2019, dengan ini dinyatakan GO! Kapoldak Epo dalam mewawancaranya menyampaikan kegiatan GOES ini selain untuk memeriksa melayakan hut Bayangkara yang ke-73 tahun, juga untuk kegiatan patroli sekaligus keluarga bersama TNI, Poli, dan masyarakat TNI Poli dengan sekenap komponen masyarakat, jadi semuanya, jadi melalui GOES kita bisa sehat, melalui GOES kita bersinergi, kita solid, melalui GOES kita sambil patroli untuk memasuki keamanan di wilayah ini. Tadi ini juga dilaksanakan secara keseluruhan di jajaran KORES Kabit Humas Kordakepri, Kombes S. Erlangga menyampaikan GOES ini menempuh jarak 12 km, yang dimulai dari dataran Engkuputri menuju Simpang Masjid Raya sampai dengan Simpang Keprimol melalui koresta berelang menuju Simpang Gilayat, Simpang Bandar Madani dan kembali ke dataran Engkuputri yang diikuti pesertan dari usia, kanak-kanak, dewasa, hingga orang tua Bagus Alfianto dari Dataran Engkuputri melaporkan untuk Terdepan TV Terima kasih telah menonton